Halo guys, what's up? Welcome to my youtube channel Game yang bakal gue menin ini adalah game live after Game yang mengajak kita untuk survive dari para zombie dengan membuat sebuah rumah ataupun ya lain juga bisa nah disini di game ini gue bakal memberikan kalian sebuah desain-desain rumah dari setiap manor, nah di game ini tuh ada level-level manor ya dari manor level 1 hingga manor level 9 mungkin gue lupa nah seperti itu ya game ini gue bakal kasih kalian sebuah desain-desain rumah dan juga beserta isinya atau furniture oke ketik terus ya oke guys pertama-tama selamat menikmati 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 nah, bagar seperti ini wah ada temen gua nih namanya Kayara, soalnya tadi gua habis diserang ya sama orang gak tau dari mana oke, kita lanjut ke lantai 2 oke, di lantai 2 ini kita pasang dulu lantainya mana ya, lantai 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 floor, nah ya 1 nice ini kita tutupin semuanya ya kecuali yang sama disini gak usah ditutup karena itu bakal jadi tempat kerja kita terbuka aja gak usah ditutup nah setelah begini setidaknya kita rapihin dulu ini apa tuh namanya lantainya lantainya kita rapihin biar rumah kita jadinya rapi ya, bagus oke, setelah ini kita pasang temboknya wooden wool nah ini lakuk tiga semua ya, jangan lupa nah, disini kita tutup lagi kayak tadi semuanya nah, disitu kita kasih jarak kasih pintu tembok lagi nah, ini bentukannya ini berbeda dari yang bawah ya kita kasih tembok lagi tembok lagi tembok lagi tembok lagi unduk lain setelah seperti ini kita kasih jendela nah, jendela window A tetapature disini window A disini window A jendela enggak tiga oke nah disini kita pakai window C gimana kita bisa melihat peternakan kita eh peternakan sawah kita anjay sawah silahkan yee nah bagian depan ini kita pasang fence lagi tapi kita cuma pakai empat karena biar ada sedikit bentuk-bentuk buat rumah kita jadi jangan kasih semuanya fence ya buat bagian atasnya jadinya menurut saya kurang bagus disini kita kasih low wooden musik selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 oke guys nah ini rumahnya setelah gue kasih film seperti ini buat teras bagian bawahnya nih gue kasih hotel carpet ada dua biar terasnya itu ada kesan ada desainnya sedikit ya ada sedikit sedikit biar tidak kosong ya buat ruang tamu nya disini gue pakai tan sofa dan tan sofa L disini juga ada bunga buat untuk memperindah ruang tamu ini juga oke gue menggunakan hotel carpet dan juga disini ada wine cabinet sudah tidak terlalu kosong ya ruang tamu nya nah kita lanjut kesini disini ada tempat makan gue nah disini gue pakai hidrant table biar ada desainnya ya buat tetap makan ya disini juga pakai hide stool di mana kalian bisa duduk sambil makan nah disini gue kasih nyedela jadi kalian bisa makan sambil melihat sawah kalian kebun kalian nah gampang iya emang gampang nah disini bed sink disini gue mau anggap ini sebagai tempat cuci piring ya ya iya gampang kode nah ini buat kamar mandi nya disini kalau kalian bisa buker nah gitu working hard kalau kalian buker kalau bisa mendapatkan pupuk dari kalian sendiri tuh gue dapet 2 dan disini mungkin bisa disebutnya washtubel gak tapi ini aslinya disebutnya washing table kalau meja mencuci nah tapi agak gak nyamuk gimana gitu ya tapi disini sengaja gue taruh di kamar mandi karena cocok disini ada anduk lu anggap ini anduk ya disini kalian bisa mencuci tangan cuci aki atau mencuci muka atau cuci bagian lainnya bisa juga nah disini gue kasih jendela kalau aja kalian ngeliat-ngeliat keluar dan juga membuang bau yang kalian buat saat boker nah itu buat lantai satunya ya oh iya lantai satu maksudnya nah ini buat kamarnya disini gue pake all 5 layer book self apa sih gue tau nah maksudnya tuh ini lemari buku dan ini ada lemari nah kalau kalian buka disini bisa pakai pakaian gue ada 3 sama yang gue pake jadi 4 nah disini ada laci ya small cabinet terserah kalian ingin menawar apa ini juga sofa sofa sama yang kejuruan tamu ini gue taruh di kamar buat santai-santai sambil baca buku nah di buat kasurnya disini gue pake double bed tapi kalian bisa juga pake kasur yang kecil yang ada disini nah ini single bed atau jomblo bed hehehe disini double bed buat kalian yang main duo kalian harus pake double bed karena buat kalian dia bisa tidur bareng nah kalian bisa tidur bareng sama pasangan kalian dan juga disini gue pake water carpet biar gak kosong ya buat bagian bawah kasurnya kan jadi jelek soalnya disini kasurnya udah bagus tapi bawahnya kosong ya kosong menimping gitu gak ada apa-apa oke kita lanjut ke lantai 2 nah di lantai 2 ini gue pake apa nih sebetulnya oh ya croft pinsan croft pinsan gimana sopa ini melingkar nah disini buat kalian santai juga kalau kalian duduk disini kalian bisa menambahkan hp dan disini hp nya lumayan banyak yang ditambah ini ya 6 plus 6 setiap setiap detik atau setiap nah ini ini buat meja makannya di atas tuh round kalian bisa makan tuh disini udah sediain tapi yang lainnya belum disini nah disini udah ada makanannya nah disini gue kasih pot juga tapi ini ukurannya kecil disini juga ada apa sih namanya nih lemari buku lemari buku nah disini ada lukisan dan juga sertifikat gue ya nah saatnya kita masuk ke storage nah nih storage gue dimana gue disini naruh 4 lemari wine cabinet nah disini lemarinya beda-beda ya isinya disini barang-barang yang gue hasilkan disini ini barang-barang acak ya acak up aja nah ini barang-barang yang berhasil gue main di fall forest dan ini juga yang desain castle buat snow high kalian sudah belum kebuka karena gue masih manorlet putih nah ini buat teras bagian atasnya gue kasih hotel carpet juga seperti yang tadi gue bilang yang di lantai satu biar gak kosong biar gak terlalu simple nah nah oke kalian jika kalian duduk dan kalian lihat ke atas nah ini kenapa gue bolongin atau gue kosongin disini jadi gue menganggap ini adalah sebuah kaca di bagian atas jadi kalian bisa melihat bintang-bintang dari sini melihat ke atas jika kalian sedang lelah dan kalian lihat bintang kalian bisa merasakan tenang nah seperti itulah rumah yang gue buat nah seperti ini rumahnya jika kalian melihat pakai drone gak bisa ke message board atau kalian yang sudah manorlet kalau nah seperti ini rumahnya dilihat dari jauh ini ada lantai satu lantai dua lantai nah disini kosongan nah disini ini gue gak punya kaca oke seperti inilah rumah yang gue buat kalian bisa melihat bulan mana bulan gak ada bulan nah seperti ini rumahnya oh iya dan jangan lupa disini gue kasih candlelier kalau saya sebutnya ya itu candlelier atau lilin tapi disini gak terlalu terangit jika gue matikan lampunya nah disini gak terlalu berpengaruh ya lampu-lampu kayak gini cuma biar rumah kalian tuh ramai gak sepi-sepi amat gitu nah di depan gue kasih satu di ruang tamah juga satu di rumah makan satu di kamar satu paling banyak tuh di lantai satu ada lima nah di ruang atas cuma satu ya karena disini tadi gue mau taruh tengah tapi gue lupa disini kosong jadi gak ada nah buat story sengaja gak gue kasih karena gak terlalu perlu karena itu rahasia nah disini gak bisa gue kasih karena kokong kosong no kosong nah seperti itu ya lumayan setelah gue buat dan juga furniture-furniture yang gue bagikan nah buat furniturenya kalian bebas yang mau ikutin furniture yang gue buat atau kalian bisa buat sendiri nah buat furniturenya disini gue udah full 47 udah pas kalau masih ada lebih mungkin gue disini juga naruh beberapa barang disini atau disini atau disini atau dimana aja pasti gue taruh karena disini batasnya 47 jadi terpaksa gue gak bisa mendesain lagi buat bagian daunnya jadi desainnya seperti ini ya buat lantai dua dan lantai satu yang telah kalian lihat tadi oke segitu aja video yang bisa gue kasih ke kalian sebuah desain rumah klasik tapi modern jika kalian suka dengan video ini kalian bisa like komen dan nanya-nanya ke gue tentang life after jika kalian ingin mengikuti terus video ini jangan lupa untuk subscribe channel ini oke bye semuanya see you later selamat menikmati